Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan berdakwa tentang sejarah Rasulullah Sao periode Mekah Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah Objek dakwa Rasulullah pada awal penabian adalah Masyarakat Arab Jahiliyah Atau masyarakat yang masih berada dalam keguguan Dalam bidang agama Umumnya masyarakat Arab Mertumbu sudah menyimpan jauh dari ajaran agama Tawilid Yang telah diajarkan oleh para Rasul terdahulu Seperti Nabi Adam Mereka umumnya beragama watsani atau agama penyembah berhala Berhala-berhala yang mereka puja itu Mereka letakkan di kabar Di antara berhala-berhala yang termasyur Bernama Makdi, Hubei, Kusya, Lata, Usen, dan Manar Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah Yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan Pantau Sa'bin Dua Dua Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah SWT terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 13 tahun sebelum bercerah Rangkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira Waktu itu beliau kena berusia 4.000 tahun Ajaran Samper Yogyumukah Satu Keesahan Allah Dua Dari kiyawa sebagai Dari kembangkan Tiga Keselidikan jiwa Empat Persaudaraan dan Persatuan Strategi dakwah Rasulullah SAW Dalam berubah mencapai tujuan yang berur Tersebut sebagai berikut Satu Dakwah secara bersembunyi Bersembunyi selama 3-4 tahun Dua Dakwah secara terang-terangan Dakwah Rasulullah Periode Madinah Dakwah Rasulullah Periode Madinah berhasil selama 10 tahun Yakni Dari semenjak tanggal 12 Rabiul awal tahun pertama Yusriah Sampai dengan wabatnya Rasulullah Tanggal 13 Rabiul awal tahun ke-11 Yusriah Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW Pada Periode Madinah Selain ajaran Islam yang terikat Terkandung kepada 29 surat maket Dan Hedris Pada Periode Mekah Juga ajaran Islam yang terikat Terkandung ke-25 surat Dan Iyad Dan Hedris Periode Madinah Dan mulai ajaran Islam Pada Periode Madinah Mungunya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan Tujuan dakwah Rasulullah yang luhur dan cara menyampaiannya yang terpuji Menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam Banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran diri Namun tidak sedikit Pula orang-orang kabur yang tidak bersedia masuk Islam Bahkan mereka bisa menghalang-halangi orang lain masuk Islam Dan juga bisa melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi Mereka itu seperti kaum Kabur Kurois, penduduk Mekah, kaum yang dimakinah dan sekutu-sekutu mereka Beberapa peran yang dilakukan Rasulullah Satu, membela diri, kehormatan dan harta Dua, menjamin keancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang tidak mengalutnya Tiga, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihentikan oleh baga tentara Persia dan Romawi Satu, perang Mekah, dua, perang tabuh, tiga, perang badar, empat perang kukulut, lima, perang kandap Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Dalam kesempatan meninaikan Haji Wada yang terakhir, Haji Wada tahun 10 menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah Sejarah psikobat itu, antara lain larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil Karena nyawa dan harta benda adalah suci larangan Tiga, dalam larangan mangania perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan teman rembut dan perintah menjadi dosa Semua pertengkaran antara mereka di jaman jahiliya harus saling dimaafkan Beresendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku di jaman jahiliya tidak lagi dibenarkan Persaudaraan dan bersama adik antara manusia harus ditegakkan Namun, saya harus diberlakukan dengan baik Mereka makan seperti apa yang dimakan tuanya dan memakai seperti apa yang dipakai tuanya Dan yang terpenting adalah bahwa umat Islam harus selalu berpegang kepada dua sumber yang tak pernah usang Al-Quran dan Sunnah Bapaknya Rasulullah Setelah itu, Nabi Isa segera kembali ke majinya Beliau mengatur organisasi masyarakat kabila yang telah memeluk agama Islam Terpukas keagamaan dan para da'i dikirim ke berbagai daerah dan kabila untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam Mengatur peradilan dan umumnya kezakat Dua bulan setelah itu, Rabi menderita sakit demam Tenaganya dengan cepat berkurang Pada hari Senin tanggal 12 Rabi Awal, Rasulullah bapak di rumah istrinya Aisyah Rahi Dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad di samping Sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan pemimpin politik dan administrasi yang cakap Hanya dalam waktu sebelasan menjadi pemimpin politik Beliau berhasil mendukungkan seluruh jariah Arab dalam kekuasaannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih